Kenapa setiap orang punya bunyak coklat dan aku cuma dapet satu Twix? Ini tidak adil. Hei, perhatikan kemana kamu buang sampah. Apa yang kamu lakukan? Berhenti pemecah seperti burung. Lagian, aku punya cara membagi coklat ini dari beberapa bagian yang enak. Gergaji akan membantuku dalam hal ini. Ah, sekarang ambil ini. Cukup, jangan sentuh kami. Aku tidak bermaksud. Gergaji ini untuk coklatnya. Kalian tidak perlu takut. Ya, tapi tel kami tetap kena akibatnya. Hah, apa kalian menerita? Oh, lihat. Sekarang Twixnya jadi kecil-kecil. Sekarang jadi lebih mudah untuk makan. Saatnya untuk nyobain. Hmm, ternyata luar biasa. Oke, aku sudah selesai. Oh, masih ada sedikit lagi. Ya, itu enak banget. Ya, baiklah. Sekarang saatnya aku untuk nyobain makananku. Oh, ada satu yang tersisa. Hmm, ini enak banget. Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya itu. Oh, susu coklat dan rasa coklat batangan. Ini pasti akan sempurna. Hmm. Hei, hati-hati. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Ya, sekarang. Aku yakin ini semua pasti akan jadi lebih enak. Susunya akan jadi susu coklat. Hmm, ya. Ini luar biasa. Dan aku sudah selesai. Apa yang kamu lihat? John, kamu bisa mulai makan. Oh, aku baru saja dapat ide unik. Makan coklat saja itu membesankan. Akan lebih keren membangun menara yang luar biasa dari mereka. Nah, ini dia. Saatnya beraksi. Notera ini akan beraksi sebagai semennya. Hmm, aromanya luar biasa. Kita mulai. Susun satu persatu. Wow. John, kamu pembangun yang hebat. Ya, setiap lelaki tahu bagaimana membangun. Apalagi saat ada menara coklat. Yah, ini sudah sangat tinggi. Aku memang hebat. Keren, abis. Nah, dan setiap perempuan harus bisa makan sesuatu yang dibangun oleh anak laki-laki. Oh, apa yang kalian lakukan? Kenapa menara yang bergetar? Ah, tidak. Oh, John, maafkan kami. Coklatnya terlalu enak. Ya, semuanya baik-baik saja. Helem ini menyelamatkanku. Wow, ada beberapa keripik di sana. Ada banyak. Tapi tidak. Kalian punya banyak keripik dan aku cuma punya yang kecil. Oh, aku hanya bisa melihatnya lewat kecupan besar. Nah, ini dia. Oh, nah sekarang itu terlihat seperti keripik beneran. Baiklah, saatnya untuk mencoba. Ya, itu sangat-sangat lezat. Tapi sangat kecil. John, giliranmu. Akhirnya, aku kebetulan lagi lapar. Siapa yang menutup keripik seperti ini? Hah, tidak ada yang bisa membukanya. Oh, tapi aku punya cara untuk membukanya. Gergaji ini akan membentuku. Nah, saatnya untuk makan keripik. Lihat, aku punya cara unik. Dan saatnya tangkap mereka di mulut kita. Yah, ini enak banget. Aduh, aku jadi sedikit pusing. Nah, dasar aneh. Sekarang, aku akan makan milikku sendiri. Aduh, hati-hati melakukannya. Kamu mengendalikan kepala aku. Ah, aku kena lagi. Aku lagi sakit kepala. Aku tidak melaksa bisa berhenti lagi. Keripik ini terlalu enak. Oh, aku harus pakai helm. Biar aku tidak kena kepalaku lagi. Yeay. Aduh, aku kena lagi kenapa semua orang melepar padaku. Ambil helm ini. Ah, aduh. Apa yang kalian lakukan? Oh, itu lebih lezat dan agak keras. Ya, Emma. Kamu kurang beruntung dengan permen itu. Makasih, itu sudah jelas. Aku tidak akan puas dengan ini. Tapi semuanya belum hilang. Bahkan permen kecil pun bisa dikembangkan jika pakai teknologi modern. Misalnya, iPhone ini. Kejahat? Wow, aku tidak tahu itu bisa terjadi. Jadi gimana? Mungkin ini enak? Ya, ini luar biasa. Aku mau makan lagi dan lagi. Oke, John. Sekarang giliranmu. Oke, sekarang aku akan menembak semua permen sekaligus. Bersiaplah. Ini dia. Ya, kamu siap. Tapi kamu sepertinya tidak dapat apa-apa. Tapi ada lebih banyak permen di meja ini. Hei, lepas tangan. Itu bukan milikmu. Mereka hanya untukku. Hmm, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kita harus melesakkan masalah ini dengan bantuan loterai. Jadi aku tahu permen mana yang mau juduluan. Hmm, ini dia. Aku akan makan semuanya. Kita mulai dengan warna hijau. Hmm, permen ini manis banget. Wow, letra ajaib. Aku juga mau dong. John. Sayang, beri aku permen juga. Uh, ada keajaiban di sana. Aku dapat raksasa skitus. Wow, ini pasti enak. Ya benar, ini luar biasa. John, ayolah bagi dikit aja. Kita kan teman. Hmm, awesome. Oh, baiklah. Ini cukup untuk semua orang kalau kita bisa makan semuanya bersama-sama. Dan sekali lagi, semua orang beruntung kecuali aku. Aku cuma punya satu mata gami. John, apa yang kamu tertawakan? Mungkin cuma satu. Tapi ini masih enak. Emma memberiku ide. Bagus untuk bikin prank. Mata yang sebek pasti akan bikin mereka panik. Ah, Emma. Lihat. Apa yang aku lakukan? Sekarang aku tidak punya mata. Ah, ini mengerikan. Keluar dari sini. Aduh. Eh, tolong. Eh, sepertinya aku tersedak. Gara-gara Emma, banyak orang menderita. Wow, film yang menarik. Dan next clip ini sangat lezat. Ah, apa yang aku lihat di sini? Kenapa ada mata di mangkokku? Baiklah, aku bisa makan lagi. Hmm, ini enak banget. Ya, aku setuju. Aku tidak akan menolak seguhan lezat ini. Oh, ini enak banget. Oke, aku selesai. John, tunggu apa lagi? Hei, jangan lakukan apapun. Aku punya kemauan tidak sepertimu. Tapi kamu benar. Matanya sangat enak. Hmm, yummy. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Aku juga dong. Kita kan teman. Ayolah, aku mohon dikit aja. Ya, cukup. Jangan berkelahi. Bagaimanapun, aku tidak akan berbagi pada kalian. Oh tidak. Apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan sangat baik. Aku punya banyak mata. Wow, ada permen karet. Keren abis. Aku senang dapat ini. Oh, haramannya luar biasa. Aku belum sempat memasukkan permen karet ke dalam mulutku. Tapi sudah enak. Apa yang kamu lakukan, Tom? Sebenarnya kamu harus menunggu semua orang. Mari kita lihat apa yang ada di bawah tutupku. Wow, ada permen karet juga. Tapi lebih banyak lebih daripada permen poli. Aku suka penempatan ini. Kita harus menciptakan bungkusnya. Apa yang kamu lakukan, Kate? Semua bungkusnya terbang ke arah kita. Aku senang kalian selesai. Aku bisa membuka bagianku. Wow, ada 100 bungkus permen karet di sana. Gimana aku bisa membuang bungkusnya sekarang? Aku akan coba pakai kipas. Keren, aku berhasil. Tom, boleh aku pinjam beberapa darimu? Jangan mimpi, Polly. Polly nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, aku punya permen karet sendiri. Dan aku mau nyobain sekarang. Kalian bisa menungguku? Oh, sangat lezat. Sekarang aku bisa meniup gelembung. Pecundang, kamu gagal lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku cuma perlu pakai pompa tangan. Lihat. Sekarang aku akan meniup balon terbesar di dunia. Wow, itu tidak bagus. Ternyata keren abis. Aku akan meletakkannya di tongkat dan buat dia sebagai kenang-kenangan. Aku juga ingin boleh seperti itu. Karena itu bukan punyaku. Aku harus menyikirkannya. Maaf, Polly. Aku akan membalasmu, Kate. Ambil ini. Ya, hampir kena. Baiklah, pembalasan suatu saat ini nanti akan datang. Ya, untung tidak sekarang. Lagipula aku punya hal yang lebih penting. Aku harus makan banyak pormen karat. Polly, aku memberimu izin untuk melihat ini. Sepertinya Kate harus menunggu lama. Kate sangat lambat. Wow, lihat. Dia mengembungkan balonnya. Akhirnya aku bisa menang lagi. Apa yang kamu lakukan, Polly? Aku melakukannya dengan sangat baik. Itu pembalasan atas pembuatanmu. Oh, tidak. Aku tidak sengaja menarik alisku. Kita harus segera mengembalikan mereka. Semoga itu masih terlihat normal setelah apa yang terjadi. Berhenti tertawa. Tom, kamu punya sesuatu untuk dilakukan. Anehnya, tapi kali ini aku setuju denganmu. Aku akan memakan banyak usaha dan waktu untuk makan banyak pormen karat ini. Itu tidak akan sulit. Aku sudah berkeringat dan rahanku hampir tidak bergerak. Nah, sepertinya aku bisa meniuk balon. Aku bisa melakukannya. Tom, berhenti. Itu berlebihan. Oh, tidak. Dia meledak. Itu seperti bom meledak di sini. Gimana kabarmu? Aku tidak bisa bergerak. Aku terpaku di meja. Sejahtera disi, aku harus mulai. Oh, Skittles. Ini bakal lebih baik dari permain karat. Mari kita lihat porsi apa yang Kate dan aku dapatkan. Oh, aku punya cukup permain. Dan aku punya segunung. Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Polly kurang beruntung seperti biasa. Kamu tegak banget. Tidak apa-apa. Suatu hari nanti keberuntungan akan datang padaku. Dan aku tidak akan berbahagia dengan kalian. Nah, cuma ada satu permain di sini. Ini terlalu banyak. Aku harus makan sangat lambat untuk menikmati setiap momennya. Ya, permainnya habis. Sayang sekali. Apa yang kamu harapkan? Di sini, porsiku bisa dimakan untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak akan melakukannya. Kenapa buang-buang waktu saat kamu punya banyak permain? Oh ya, sangat lezat. Manis dan asam pada saat yang sama. Aku suka itu. Oh, aku punya ide. Percayalah, rencana aku akan mengejutkanmu. Untuk menerapkannya, aku harus menuangkan semua permain di bungkusnya. Tapi itu sepadan. Aku siap menghabiskan sedikit waktu untuk itu. Sudah siap. Mari kita lanjutkan. Sekarang permainnya harus disorter berdasarkan warna seperti ini. Ini tidak sulit. Nah, aku hampir selesai. Lihat betapa indahnya dia. Boleh aku ambil satu? Keren. Tom nggak lihat apa-apa. Jadi aku bisa mencuri beberapa permain lagi. Aku memang jenius. Aku tidak mengerti kemana permainku pergi. Sepertinya ada lebih banyak. Polly, itu semua ulahmu. Sekarang aku akan membacamu. Aku akan meninggalkan perangkap tikus di sini dan mengisinya dengan permain agar kamu tidak curiga. Saatnya untuk suplemen. Oh, tidak jariku. Dari mana perangkap tikus itu berasal? Aku pasti merusaknya. Tom, aku tahu ini kerjaanmu. Kamu tidak perlu membawa permainku. Ngomong-ngomong sudah mengaturnya berdasarkan warna. Sekarang aku bisa menekuati setiap rasanya secara terpisah. Desar pelit, aku cuma ambil sedikit. Ya, tidak apa-apa, Tom. Sekarang kamu bisa dapat dariku. Oh, apa itu, Polly? Kipas besar. Nah, kamu meniup semua permainku. Untung milikku ada di sini. Aku tidak sabar mencobanya. Aku akan mulai dari yang paling atas. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Oh, sepertinya enak. Ada banyak rasa. Aku akan makan secepatnya. Paket pertama sudah ada. Saatnya buka sisanya. Bagaimana jika aku ambil permain langsung dari meja? Mungkin itu akan lebih nyaman. Ya, itu cukup bagus. Ayo kita lanjutkan. Oh, ini luar biasa. Aku penjalan pesemakan yang hebat. Ya, itu tadi lama banget. Aku bisa main handphone atau bermain popit. Mungkin lebih baik kita bergulat dengan jari. Itu saja aku tidak bisa makan lagi. Perutku sudah penuh. Dan kita makan sampai di sana. Apalagi ini. Aku bisa menangani-nya sendiri. Apa yang kamu lakukan, Kate? Kenapa kamu punya begitu banyak piring? Kamu harus sabar, Tom. Kamu akan tahu nanti. Lihat betapa indahnya aku taruh manisan itu di sini. Sekarang aku harus menemukan sprite. Dan kita akan lihat keajaiban yang nyata. Ini akan jadi pelangi dalam mangkuk. Tapi untuk apa aku menjelaskannya? Sekarang semuanya akan jelas. Oh, lihat. Sudah dimulai. Wow. Gimana kamu bisa memikirkannya? Itu terlihat ajaib. Terlihat seperti pelangi. Aku sudah bilang, warnanya mengalir indah satu demi satu. Wow, keren. Kali ini aku ingin jadi yang pertama. Apalagi ini. Aku belum pernah melihat popcorn dengan porsi terkecil. Aku juga punya sedikit, tapi masih mending daripada Tom. Akhirnya keberuntungan tersenyum padaku. Aku tahu ini akan terjadi. Ember popcornnya gede banget. Keren. Sekarang aku iri padamu, Polly. Kita harus makan biji-bijian kita yang menyedihkan dan menangis. Mungkin trik ini akan berhasil. Apa yang kamu lakukan, Tom? Menurutku, dia melakukan hal yang konyol. Kalian nggak tahu apa-apa. Makanan kecil ini harus dimakan dengan indah. Aku akan ambil garpu dan pisau. Inilah yang dilakukan bangsawan sejati. Memotong biji segeda itu tidak mudah. Tapi aku tahu cara menanganinya. Ayah, kamu bikin lama dengan sengaja. Itu tidak benar. Aku hanya tahu apa itu sepan santun. Sepertinya tak kadang kamu bisa melupakannya. Aku tidak peduli dengan itu. Aku akan menikmati popcorn dengan sengaja. Lihat betapa pintarnya aku. Wow, aku tidak tahu kamu bisa melakukannya. Ya, sepertinya sudah habis. Masih ada satu butir yang tersisa. Bagus, makan untuk pencuci mulut. Kita lihat saja nanti. Kemana perginya popcornku? Tom, apa yang kamu lakukan? Tom menyuruh Kate melingkarkan jarinya. Jaga dirimu, aku punya hal lebih baik untuk dilakukan. Aku harus makan segunung popcorn. Oh, sangat manis dan renyah. Sudah lama aku menunggu saat ini. Akhirnya aku bisa meniup hidungmu. Keberuntungan telah mengaburkan pikiranmu, Polly. Aku melihat semuanya. Jangan coba-coba mencurinya. Kita tidak bisa mundur begitu cepat. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Penyedera debu akan membantuku mencuri popcornnya. Keren, itu berhasil. Tidak apa kamu sendirian lagi? Kembalikan popcornku sekarang. Itu tadi rencana yang brilian. Kamu hebat. Ayo makan. Ambil popcornnya. Apa yang kalian lakukan? Ini keterlaluan. Aku siap untuk mulai kali ini. Kue, susu, dan oreo. Itu terlihat enak. Tapi terlihat sangat kecil. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Keren, aku beruntung lagi. Itu bagus banget. Apa yang kamu tahu tentang keberuntungan Polly? Lihat di sini. Porsiku luar biasa. Dan Tom adalah pecundang. Hati-hati. Nanti kuenya jatuh. Itu pasti seru. Jangan menetawakan aku. Percayalah, aku bisa menikmati porsi kecilku. Kue ini sangat renyah. Dan susunya adalah pelengkap yang sempurna. Oh tidak, aku menjatuhkan kue ke dalam gelas. Aku membutuhkannya. Jika tidak, maka aku akan melunak. Tapi tangannya tidak bisa masuk. Oh, aku tahu. Aku hanya perlu minum susu. Jadi kuenya akan tetap di bawah. Oh, sepertinya aku memakannya. Sekarang giliranku. Aku harap kuenya tidak harus diambil dari gelas. Wah, banyak banget toppingnya. Aku senang banget. Dia sangat manis. Dan adonannya sangat renyah. Kombinasi sempurna antara tekstur dan rasa. Ya, kueku jatuh juga. Ayo kita lihat bagaimana kamu bisa keluar dari sini, Polly. Gimana jika aku tidak melakukan apa-apa? Karena cookie ini, susunya jadi warna coklat. Bukankah itu hebat? Aku harus menambahkan lebih banyak cookie dan mencampur semuanya dengan benar. Jadi kamu dapat minuman coklat yang lezat. Hampir selesai. Sekarang tinggal dikocok saja. Apa dia beneran bikin sesuatu yang enak? Sekarang kamu akan lihat. Aku tidak laku dengan resepnya. Itu terlihat menggugah selera. Aku tidak sabar mau nyobain. Sepertinya Polly benar. Rencananya berhasil. Aku sudah bilang. Sekarang lihat dan iri padaku. Hmm, enak. Susu coklat dengan rasa kue. Aku tidak mau minum pakai sedotan. Aku mau semuanya. Keren. Aku harus ingat minuman ini. Sepertinya hanya itu yang tersisa. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu menunggu lama. Aku akan segera menangani bagianku. Dan kamu tidak perlu menghubunginya. Aku punya rencana. Semua kue akan masuk ke dalam segelas susu. Wow, seburutan yang besar. Aku tidak mengharapkan ini. Tapi kue itu dengan cepat berubah jadi gelas. Senanglah lebih awal, Kate. Kami tidak akan meninggalkanmu. Selamat menikmati makanannya. Apa yang kalian lakukan? Aku jadi kena susu dan kue. Manyak makanan. Tapi aku cuma punya satu pizza. Sedihnya. Aku juga kasihan padamu. Tapi untung aku dapat lebih banyak pizza. Lebih banyak? Kamu belum melihat benar aku. Lihat, ada begitu banyak pizza di sini sampai ke langit. Ulaan. Tapi yang paling tidak beruntung, makan duluan. Dan itu adalah Diana. Baiklah, sudah cukup. Ini tidak lucu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan makanan ini. Tapi aku senang. Meskipun aku cuma dapat satu pizza, itu masih enak dan hangat. Lihat, kejunya mengelar. Cantiknya. Ini luar biasa. Hei, hati-hati. Perhatikan di mana kamu membuang sampah. Apa bedanya? Yang penting rasanya enak. Hei, cukup. Berhenti. Baiklah, aku sudah lelah denganmu. Kamu membuang kulitnya padaku. Ambil kerak ini sebagai gantinya. Kalian lucu banget. Dan tidak ada yang menyentuhku. Ngomong-ngomong, ini waktunya aku makan pizza. Oh iya, Diana kamu benar. Pizzanya luar biasa. Oh, aku punya ide. Aku tahu cara makan senyaman mungkin agar tidak mengotor di tanganku. Aku bisa menggulung senya seperti roti pita. Nah, sekarang enak dan nyaman. Hmm, itu sangat mengugah selera. Dengar, sekarang aku akan menunjukkan cara makan pizza dengan cepat. Nah, gimana? Keren, kan? Wow, aku tidak menyangka begitu banyak pizza bisa masuk ke mulut satu orang. Tentu saja bisa. Terlebih lagi, kamu bisa makan beberapa pizza berturut-turut. Oh, oh. Sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Apa yang harus dilakukan? Baiklah, apa yang kamu khawatirkan. Tapi sekarang semua pizza jadi melalui kami. Dan kita bisa menakmatinya. Oh, di mana pizza aku? Apa kalian tidak malu? Beraninya kalian mencuri? Dasar nakal. Hei, jangan teriak-teriak. Kami cuma lapar. Akhirnya saatnya aku untuk makan pizzaku. Aku sudah menunggu lama. Oh, ya. Ini sangat enak. Oh, wow. Menaranya jatuh. Itu dia. Tapi menaranya tidak biasa. Tapi sangat, sangat enak. Oh, sosisnya tertinggal. Satu tiktak? Ya, bahkan itu tidak cukup. Aku punya sekotak. Lihat, apa yang Diana punya? Ya, lihat semua yang aku punya. Ini bukan hanya kotak biasa. Ini adalah tiktak raksasa. Ini keren abis. Tapi Lily bisa makan duluan. Aku tahu. Tiktakku beraroma Coca-Cola. Dan aku suka Coca-Cola. Lezat. Tapi sangat sedikit. Mary, sekarang geliranmu. Yeay. Aku selalu siap untuk makan sesuatu yang lezat. Apa itu tadi? Kenapa permennya tidak jatuh? Ayo cepat ke mulutku. Mary kehilangan semua permennya. Oh, tidak ada yang seperti ini. Mereka hanya berbaring di atas meja. Di sini aku masih bisa memakannya. Lebih cepatnya menyedet pakai sedotan. Aku senang. Diana, hanya kamu yang tersisa. Come on! Hooray, akhirnya geliranku untuk makan tiktak. Lihat, ini banyak banget. Oh, ini enak banget. Oh ya, pasti itu enak. Mungkin kamu bisa berbagi dengan kami. Kamu punya banyak. Berbagi? Apalagi ini. Ini sangat lezat sampai aku bisa makan semuanya dengan senang hati. Astaga, itu dia. Aku pinta ide bagaimana mencuri satu ketat dari Diana. Jika aku melurkan tangan seperti ini, dia pasti tidak akan menyadarinya. Mary, ulurkan tanganmu. Sekarang dia akan makan tiktak. Hei, dari mana kalian dapat seperti itu? Itu permenku. Baiklah, terserah. Persiaplah untuk serangan senjata permen. Ambil ini. Please. Cukup. Berhenti. Tolong hentikan. Kalian akan tahu cara mencuri permenku. Itu benar. Dia membarbarir kita dengan permen. Dan ini adalah peluru yang sangat enak. Aku bisa menangkap mereka di mulut dan memakannya. Oh, itu ide beli, ya. Ya, ambil ini. Oh, sepertinya aku habisan amunisi. Dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Tapi kami yang makan. Makasih banyak. Wow, kenapa aku butuh begitu banyak bawang putih? Aku setuju. Aku juga tidak butuh ini. Nasik buruk untuk kalian. Dan aku cuma dapat satu potong bawang putih. Tapi kamu makan duluan. Baiklah, aku akan menangainya secepat mungkin. Sekarang aku akan mengupas kulitnya. Jika tidak, itu sama sekali tidak enak dimakan. Wow, itu cara keren untuk mengupasnya. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang saatnya makan. Oh, tidak. Aku tidak mau makan omong kosong ini. Kamu seharusnya melihat wajah keriputmu. Apa kamu tahu apa yang bisa membantumu? Ini, alat bawang putih. Dengan bantuannya, makan bawang putih akan sedikit lebih mudah. Ayo, Lily, buka mulutmu. Aku akan membantumu dan memeras bawang putih di sana. Tidak, terima kasih. Aku akan berhasil. Ayo, buka mulutmu. Jangan buka sendiri. Aku akan membantumu. Jadi gimana? Apa kamu suka bawang putih? Oh, tidak. Ini mengerikan. Aku tidak pernah mencoba sesuatu yang lebih buruk dalam hidupku. Oh, maaf. Oh, bau banget. Sekarang kita harus mengundus kotoran ini. Lily, agar nafasmu tidak bau, ambil permen karet ini. Oh, makasih. Aku tidak akan menolak permen karet. Oh, berhasil. Aku tidak mau makan bawang putih lagi. Kamu beruntung sudah makan bawang putih. Dan aku baru mau mulai. Tapi kenapa memakannya? Ini sangat tampan. Aku akan lebih keren jika mengalungkannya di leher. Dan memakannya sebagai hiasan. Tidak. Menurut aturan, kamu harus memakannya. Jadi selamat makan. Aku berharap itu akan berhasil. Kalian sangat kejam. Tapi aku tidak akan menggigit bawang putih seperti ini. Aku punya ide yang lebih baik. Untuk mengupas bawang putih dengan cepat, aku harus membuangnya ke dalam gelas dan mengocoknya dengan baik. Jadi semua gumpalan akan tetap ada di sana, dan kepala bawang putih itu bisa dimakan dengan aman. Wow. Nah. Lihat itu. Sekarang mari kita coba. Mari kita coba. Wuh. Iya. Lily, aku setuju. Buang putihnya sangat tidak enak. Aku seperti makan tempat sampah. Iya. Dan baunya menyebar ke seluruh ruangan. Tapi tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana menghilangkan baunya. Penyegar ruangan akan membantu kita. Tidak ada yang akan membantumu sampai bau itu hilang sendiri dari mulutku. Astaga. Dan sekarang apa yang bisa kita lakukan? Oh, itu dia. Jika nafasmu bau, semprotkan dengan pengharum ruangan. Nah, ambil ini. Oh, sepertinya aerosolnya habis. Nah, baunya juga hilang. Benar. Baunya juga sudah hilang. Walaupun rasanya juga tidak enak. Diana, sekarang giliranmu makan bawang putih. Oh, aku mohon. Boleh aku tidak usah makan segunu bawang ini? Kamu harus. Ayo makan. Kamu percaya padamu. Semoga aku tidak sakit. Nah, aku harus sabar. Aku gadis yang kuat. Aku bisa bertahan dengan bawang putih. Oh, ini mengerikan. Aku tidak bisa makan ini. Wow. Dia memakannya dengan kulitnya sekaligus. Ada sedikit yang tersisa. Aku harus berurusan dengan itu. Hati-hati. Jangan pulang sampah. Dia terbang ke tempatku Mary dan aku. Aku tidak peduli sekarang. Yang ku pedulikan adalah bau mulutku. Oh ya, itu mengerikan. Tapi aku tahu apa yang bisa membantu kita. Jika kita memotong sumber bau musuk ini, kita akan membuangnya ke dalam ruangan. Ah, aku tidak bisa bernafas. Tolong, selamatkan aku. Semoga dia baik-baik saja. Oh, tentu saja dia masih hidup. Dia hanya pingsan karena bau musuk. Semua baik-baik saja denganku. Aku hidup. Maaf, Diana. Tapi itu harus dilakukan. Mari kita lihat suguhan lezat apa yang menunggu kita. Wow. Semangkanya gede banget. Dua semangka besar akan lebih keren. Tidak. Lihat semangka raksasa ini. Ujungnya bahkan tidak terlihat dari sini. Guys, jika aku jadi kamu, aku akan iri pada diriku sendiri. Tapi yang malang, makan duluan. Jadi, John. Kamu yang pertama. Pertama, katamu? Ya, setidaknya aku beruntung. Apa yang kamu lakukan? Maafkan kami. Apa? Ah, pisaunya. Sebenarnya aku butuh ini untuk makan semangka. Gimana lagi aku bisa menghilangkan kulitnya? Wow. Aku kira kamu akan membalas dendam pada kami. Tidak mungkin. Aku hanya ingin makan semangka. Kenapa kamu berantakan banget? Karena semangkanya terlalu enak untuk dimakan perlahan. Kamu punya sepotong di bahumu? Oh, makasih. Miranda, sekalang giliranmu. Akhirnya, sepertinya aku bisa menangani kulitnya tanpa pisau. Ah, ambil ini. Aku akan tunjukkan siapa yang bosnya di sini. Miranda? Mungkin lebih baik pakai pisau. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tidak, itu di luar kekuatanku. John, tolong berikan pisaunya. Aku sudah bilang. Makanya, lebih baik dengarkan aku. Ambil ini. Aku bisa menangani semangka ini dengan cepat. Tapi untuk rasa-rasa seperti itu, sendok biasa tidak cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih besar. Ya, itu mengugah selera. Aku juga mau semangka lagi. Aku juga mau. Aku bahkan belum mencobanya. Setiap orang punya semangka. Aku bisa makan milikku tanpa kalian. Oh, sepertinya akan ada penembakan. Ayo, pakai helm. Selamatkan dirimu. Ayolah. Kenapa kalian takut? Cuma ada terlalu banyak biji dalam semangka ini. Emma, giliranmu makan semangka. Kamu akan mengerti. Sudah waktunya aku beraksi. Yaitu makan semangka. Ayo kita mulai dari bawah. Ups. Sepertinya aku salah mengambilnya. Oh, selamatkan dirimu. Oh, ini hujan semangka. Semuanya jatuh ke bawah meja. Wow, aku tidak tahu hujan bisa begitu deras. Oh, baiklah. Kita sungguh sebentar. Hmm, sepertinya sudah berakhir. Ya, aku siap untuk melihat apa yang terjadi. Oh, lihat. Berapa banyak semangka yang kita punya sekarang. Ada cukup untuk semua orang. Oh, maaf. Ya, baiklah. Kamu bisa makan semuanya. Boleh aku buka tutupnya dulu kali ini? Ya, tentu saja. Wow, coklat batangan yang besar. Besar? Itu cuma coklat biasa. Aku udah buat sebanyak ini. Jika John punya tumpukan seperti itu, apa yang menantiku sekarang? Wow, aku tidak sabar makan semuanya. Tapi, Emma bisa makan duluan. Karena aku pecundang, tapi aku yakin coklatku lebih enak darimu. Biasanya yang paling kecil rasanya lebih enak. Oh, ya. Aku benar. Coklat ini memang luar biasa. Aku mau makan terus-terusan. Lihat. Sekarang aku punya banyak coklat. Menara yang sama dengan Miranda. Hampir. Ya, nikmatilah sesukamu. Baiklah. Tapi coklatnya enak banget. Aku tidak ragu bahwa itu enak. Kita harus menyikirkan bungkus permen secepat mungkin. Nah, ini masalah lain. Awas. John mau makan malam. Jangan masuk ke gigiku. Tidak ada yang akan terlewatkan. Oh, itu pasti enak. Enak, katamu? Ya, tapi aku kena sepihan coklat di mana-mana. Dia tidak tahu apa itu kerapian. Tapi aku tahu apa itu coklat yang enak. Dan jika kamu sedikit bicara, kamu akan tahu rasanya. Miranda, giliranmu makan coklat. Benar, giliranku. Aku tahu bagaimana membuah sampahnya. Wow. Itu berguna juga. Dan sekarang aku bisa makan. Oh, coklat mana yang akan aku pilih? Mungkin yang ini. Oh, tidak. Berhenti. Semuanya akan rusak sekarang. Oh, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyentuh apapun. Tapi, bagaimana aku bisa makan coklat? Jika menara ini sangat rapuh. Oh, benar. Aku akan mengunyahnya. Dia pasti akan jatuh. Kamu harus tahan dengan itu. Apa? Dengan apa? Aku tidak dengar. Oh, ada apa di sana? Oh, tidak. Makanya dengerin kalau ada orang ngomong. John selalu benar. Apa yang menanti kita di babak ini? Hanya satu donat? Itu milikmu. Aku punya banyak. Dan aku punya lebih banyak lagi. Miranda, kamu cuma tidak beruntung. Tapi, kamu bisa makan bayimu duluan. Itu benar. Ini satu-satunya keuntungan dari situasi ini. Lapisan gula pada donat bikin ini makin enak. Aku harap punya lebih banyak. Guys, aku sangat iri padamu. Aku juga iri pada diriku sendiri. Aku tidak percaya aku bisa makan banyak donat yang lezat ini. Apa yang aku tunggu? Saatnya mulai. Ya, ini enak banget. Bahkan lebih enak dari yang kamu bicarakan. Sepertinya John tidak keberatan jika aku mencoba satu donatnya juga. Berhenti. John tidak setuju. Jadi, kembalikan donatnya. Aku akan tunjukkan padamu apa artinya makan cepat. Satu, dua, tiga. Oh, enaknya. Apa kamu seharusnya dipanggil mister sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Oh, kumis yang mengkilat. Aku bisa mengatasinya dengan cepat. Oh, akhirnya. Aku bisa makan sekarang. Aku sudah lama menunggu kiliranku. Ya, aku mau makan terus-terusan. Ini luar biasa. Aku mau lagi dan lagi. Oh, bagaimana kamu bisa melakukan secepat itu? Mau kemana kamu buru-buru? Itu kan sangat kering. Emang bahkan tidak minum. Apalagi ini. Aku tidak akan minum seperti itu. Apa kamu beneran suka donat? Mereka sepertinya juga menyukaimu. Lihat tanganmu. Lengan? Apa yang terjadi padaku? Tolong. Jangan berteriak. Sekarang, kamu atau lebih tepatnya tubuhmu memproduksi lapisan gula donat. Oh, itu keren. Dan sangat lezat. Oh, ini juga menular. Ini penyakit paling keren yang pernah ada. Ya, kalian makan jerawat. Itu mengerikan. Makanan apa yang akan kita dapatkan kali ini? Ayo cari tahu. Oh, sepertinya kita kurang beruntung. Apalagi aku. Aku dapat lebih banyak cacing ini. Oh, tidak. Aku malah dapat monster. Aku punya alergi terhadap cacing. Yang pertama, bukan kamu. Tapi, Emma. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya. Aku? Ya, itu mudah. Aku punya ide bagaimana makan cacing ini. Ya, kalian bisa melihatnya. Itu dia. Aku sudah selesai. Oh, menjijikan. Tapi aku berhasil. Bisa. Lalu, apa yang ada di bajumu? Jika kamu tidak ingin memakannya, aku akan membantumu. Sini. Nah, gimana? Lezat? Oh, itu mengerikan. Oh, ayolah. Itu sangat lucu. Taukah kamu kalau burung menyukai cacing? Aku selalu berpikir bahwa ada kesamaan antara aku dan burung itu. Oh, itu mengerikan. Bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu pikir itu bisa selamat? Jangan lupa ada sepiring mahluk lucu di menunggumu. Mungkin aku tidak perlu memakannya. Oh, wow. Di sana ada jelly. Itu adalah cacing yang aku suka. Miranda, kamu benar. Di antara kita semua, ada sesuatu yang aneh di dalam cacing gummy. Aku akan mencoba semua ini. Boleh aku nyobain sedikit? Tentu saja tidak. Aku mau makan sendiri. Oh, jadi gitu? Kamu tidak ingin berbagi dengan temanmu? Kamu harus dihukum. Oh, apa yang kamu lakukan? Mereka bahkan masuk ke telingaku. Oh, teman-teman. Makanan dari H6. Wow, berbara beruntung dia dapat semangkuk pokor. Nick dapat lebih dikit, tapi tidak mempunyai kesel. Dan Julie kurang beruntung dia cuma dapat satu. Julie yang mulai. Aku punya ide. Di mana pinsetku? Come on! Nah, ini yang dibutuhkan. Itu sangat cepat dan lezat. Keren. Aku berikutnya. Sekarang aku akan membuat pokor ini dengan cepat. Nick, kamu mengapilang kamu adalah koki? Tuliskan resepnya, ambil wajan, dan tuakkan pokor ke dalamnya. Kita tunggu sebentar, dan nikmatilah. Wow, itu dahulu dia, kan? Hati-hati semuanya. Oh, Nick, itu sangat luar biasa. Aku punya cara sendiri untuk membuat pokor. Sampurkan cola dengan saus Tabasco, dan biarkan sahabatmu minum. Apa? Kenapa ini jadi banget pedas? Itu yang aku butuhkan. Terima kasih, Nick. Aduh, panas. Ini sangat lezat. Wow, banyak banget mata gambi yang didapat Barbara dan Nick. Tapi Julie cuma punya satu. Oh, sangat sedikit. Haha, pecundang. Nick, kalau kamu tidak menyadari, Julie sedang tidak ingin pergi sana. Jadi, ambil itu. Untuk apa semua ini? Tapi aku sangat beruntung. Aku harus membalasmu. Nick, apa yang kamu pikirkan? Peras saus tomat di matamu? Tuh, itu mengerikan. Julie, jika kamu mau, kamu bisa makan mataku. Apa? Itu beneran matamu? Ya, ambillah. Ah, jauhkan dia dariku. Barbara, hati-hati. Kamu mau makan mata, Nick. Aku akan menyelamatkanmu. Hati-hati. Oh, secangkur kopi yang menyelamatkan di pagi hari. Halo. Apa? Mata? Oh, tidak. Sudah, sekalian kocak banget. Sekarang giliranku. Hmm, sangat lezat. Aku siap makan ini selamanya. Oh, itu langsung makan yang hebat. Sekarang giliranku. Aktifkan mode turbo. Ini enak banget. Wow, Nick. Kamu makan semuanya sekaligus. Mestikah kamu berbagi dengan temanmu? Itu kecil banget. Ayolah. Tidak, mereka milikku. Nick, kamu tidak bisa makan sebanyak itu sekaligus. Selamat. Sekarang kamu bisa melihat semuanya. Oh, aku tidak mau makan sebanyak itu. Jauhkan mereka dariku. Cuma satu. Aku bisa mengatasinya. Apa ini? Ayo, semuanya kamu pasti bisa. Aku mau duluan. Barbara, itu biji. Kamu tidak harus memakannya, tapi itu harus ditanam. Nah, itu dia. Barbara, perhatikan di mana kamu melempar. Sekarang aku akan makan menanammu. Tumbuhlah. Kenapa ini tidak berhasil? Barbara, kamu harus menunggu sebentar. Beri dia waktu untuk tumbuh. Aku akan mulai duluan. Yang penting makan dengan cepat dan ketidak merasakan rasanya. Uh, sungguh kacau. Aku harus menghilangkan rasanya secepat mungkin. Ini yang aku butuhkan. Aku mau pinjam. Aku harus menyerami bungaku. Oh, ayo tumbuh. Lumpah bumi. Ayo sembunyi. Jangan takut. Itu hanya berni Barbara yang bertunas. Sekarang dia punya brokoli sendiri. Itu menjijikan. Aku benci brokoli. Oh, ini mengerikan. Barbara, kamu harus mandi. Dan kamu harus makan brokoli. Tidak, tidak brokoli. Aku punya ide bagaimana menyikirkannya. Lihat, ada gurita. Juli, kamu tahu semua penjahat cepat atau lambat akan dihukum. Apalagi Nick sudah menyiapkan semuanya. Hmm, itu enak. Sekarang kamu harus makan lebih banyak. Oh tidak, ini kacau banget. Lain kali jangan curang. Wow, ketang goreng. Semua orang sebersemangat. Lagi pula, ini sangat enak. Tapi tidak, Juli agak kurang beruntung. Dia cuma punya satu kentang kecil. Hmm, lezatnya. Tapi sangat sedikit. Aku mau lagi. Sekarang giliranku. Barbara, pinjamkan aku sedikit. Apa? Ayo satu aja. Baiklah, ini ambil. Kamu percaya? Tunggu, aku akan mengatur ini untukmu. Juli membuat saus berbara sangat pedas dan sangat lijam. Ah, panas. Aduh pedasnya. Untuk apa ini? Itu yang kamu butuhkan. Barbara, kamu harus menenangkan diri. Tapi bukan dengan kecap. Kamu lebih baik. Baiklah. Aku punya cukup saus tomat. Nick, perhatikan tentangmu atau kamu tidak akan punya sisanya. Apa? Hmm, sangat enak. Makasih banyak. Kamu makan semuanya. Itu yang kamu ambil. Nick, jangan khawatir lain kali. Kamu akan lebih berhati-hati. Oh, paket besar Pringles. Itu keberuntung, Nick. Dan Barbara punya segunung. Luar biasa. Dan Juli cuma punya satu. Dan sangat kecil. Sekarang kita akan merbaikinya. Nah, itu lebih baik. Hmm, enaknya. Nick, kenapa diam aja? Apa? Ini tidak mau dibuka. Hati-hati, jangan patahkan gigimu. Sepertinya kamu tidak akan dapat Pringles. Oh, hati-hati. Jangan potong kami. Sekarang aku akan membukanya. Apa? Lihat. Nick, buka mulutmu lebar-lebar. Keripiknya tebang ke arahmu. Akhirnya. Oh, ini enak banget. Hati-hati ada yang turun. Aduh. Haha, kamu baik-baik saja. Baiklah, tinggalkan dia. Aku akan mulai makan keripik yang lezat untuk saat ini. Oh, Barbara punya nafsu makan yang luar biasa. Hati-hati, perhatikan di mana kamu membuangnya. Apa yang aku lewatkan? Nick, lebih baik kamu di sana saja. Barbara mau ngebom di sini. Julie, awas. Kalinya aku tidak akan jatuh. Oh, aku kena lagi. Hati-hati dengan runtuhannya. Barbara, hati-hati dengan menaramu. Aha. Itu berhasil. Apa yang terjadi? Julie, kamu beruntung lagi. Hanya satu hal. Tidak, seperti ini. Dia punya sepiling penuh skittles. Oh, dan Barbara dapat satu set semua warna. Hanya satu dan sangat kecil. Haha. Diam, aku punya ide. Julie, aku tidak yakin apa ini akan berhasil. Tapi kamu bisa mencobanya. Oh, wow. Ini keren abis. Itu lebih baik. Wow. Hmm, lezatnya. Aku siap untuk makan satu skittles selamanya. Keren. Nick, gidenanmu. Lihat bagaimana aku bisa melakukannya. Wow. Kamu penuh kejutan. Tapi kamu perlu berlatih sedikit lagi. Oh, tidak, skittlesku. Tapi aku tahu siapa yang punya lebih banyak. Nick, sepertinya Barbara tidak akan menyukai idemu. Yang penting dia tidak menyadarinya. Lepas tangan. Aduh. Ini semua milikku. Tas apa yang harus aku mulai? Ini atau yang ini? Tidak. Aku ingin yang ini. Aku tidak bisa memutuskan. Ini sangat sulit. Itu dia. Apa itu? Loterian untuk membantuku memilih warna. Ayo kita buka. Kesini. Ini yang dibutuhkan. Hijau. Mari kita mulai. Oke. Hmm, enaknya. Aku suka skittles. Aku akan mencoba semua rasa. Oh, lezatnya. Menarik apa yang ada di sini. Apa itu? Oh, wow. Wow. Ini adalah permain skittles raksasa. Ini sangat besar dan mungkin sangat lezat. Itu benar. Sangat lezat. Oh, dan ada kejutan di sana. Angkat tanganmu. Ada cukup untuk semua orang. Oh, Twix. Ini enak. Apa? Oke. Wahoo! Orang-orang tidak sabar untuk mulai tantangan. Aku yang pertama. Kamu bisa lebih hati-hati. Aku punya ide. Hati-hati. Julie. Kamu akan memotong semua orang. Sudah siap. Enaknya. Aku bisa makan ini selamanya. Julie, kamu sangat berantakan. Saatnya kamu mandi. Aku berikutnya. Wow, kamu melepas bungkusnya begitu cepat. Ini sangat lezat. Tapi ada sesuatu yang salah. Susu hangat adalah yang aku butuhkan. Wow. Ini jadi semuti yang asli. Kombinasi yang sangat sempurna. Sekarang aku. Kamu punya dinding Twix. Dan sekarang aku akan membangunnya kembali. Di mana bahan bangunanku? Nah, Nutella. Ini yang aku butuhkan. Aku membangun geduk pecakar langit Twix yang sebenarnya. Nekamu seharusnya tidak meninggalkan temanmu sendirian dengan Twix. Ah, apa yang terjadi? Tidak. Nekamu baik-baik saja. Iya, untung aku pakai helm. Ini dia. Aku hanya punya satu permainan lollipop. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku jauh lebih beruntung. Bagus. Alex, lihat porsimu. Kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkanku. Wow, aku tidak bisa percaya. Aku belum pernah melihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulai dari yang kecil. Baiklah aku tidak keberatan. Hanya perlu melepaskan pembungkusnya. Sehingga kamu tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku tidak akan menyerah. Berhentilah tertawa. Oh tidak, aku mematakan permainan lollipopku. Aku tidak berpikir bahwa itu bahkan tidak mungkin. Hal yang paling utama adalah karamelnya utuh. Hanya itu yang aku butuhkan. Hmm, betapa lezatnya. Super. Wow, betapa cepat yang kamu menyelesaikannya. Sekarang kamu, Alex. Oh bagus, aku sudah lama menunggunya. Lihat betapa mudanya aku bisa melepaskan bungkusnya. Wow, aku harus banyak belajar darimu. Berhentilah bersikap picik. Saatnya bermain besar. Aku ingin memakannya sekaligus. Apa yang kau telakukan, Alex? Jangan takut, aku hanya ingin menghancurkan karamelku. Lihat, ini akan berhasil. Tidak banyak yang tersisa. Oh bagus, aku sangat kuat. Hentikan, Alex. Kami takut. Itu saja, aku sudah selesai. Sekarang kalian harus menuangkan karamel ke dalam mangkuk. Wow, itu banyak sekali. Kamu telah menemukan ide yang keren. Baiklah, aku akan membutuhkan satu permainan olipop utuh. Aku meninggalkannya di sana karena satu alasan. Sekarang kamu bisa mencelupkan ke dalam karamel yang hancur dan memakannya. Sangat praktis. Sayang sekali, tapi itu habis begitu cepat, aku hanya perlu masukkan rebahan-rembahan ke dalam mulut. Nah, itu juga tidak buruk. Lihat betapa lezatnya. Aku tidak ingin berhenti. Kamu menumpukan setengahnya yang melewati mulutmu. Mila, sekarang kamu. Aku akan butuhkan Hoover. Matikanlah dengan cepat. Ups, maaf. Aku tidak sengaja mengarahkannya ke arahmu. Aku butuhkannya untuk melepaskan pemungkusnya. Ide yang keren. Aku juga menyukainya. Sekarang aku bisa makan olipop tanpa hambatan apapun. Bagaimana semua itu bisa masuk ke dalam mulutmu? Luar biasa. Aku khawatir ini akan berakhir buruk. Ui, seperti kamu benar, Alex. Lompipopnya macet. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Baiklah, kami akan membantumu. Pegang erat-erat. Hati-hati, kau menyakitiku. Wah, apa itu? Itu rahang Mila. Sungguh mimpi buruk. Tidak apa-apa. Aku sudah masukkannya kembali. Apa-apaan itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ini terlihat seperti biji jagung. Kamu mungkin benar. Aku memiliki berapa di antaranya? Mereka tidak berbau sama sekali. Apa kau mengerti? Bijian-bijian ini digunakan untuk membuat popcorn. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku punya ide. Bagaimana jika kita mencahkannya? Oh, tidak berhasil. Terlalu sulit. Kita harus berpikir lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Catokan rambut akan membantuku. Aku pikir ini cukup untuk memasak satu butir. Bagaimana itu bekerja untukmu? Aku pikir ini terlalu panjang. Alex, ayo kita bermain. Atau tidur. Julie benar. Terlalu panjang. Wow, ternyata berhasil. Itu bagus. Teman-teman, lihat betapa lucunya. Bravo. Kami percaya padamu, Mila. Aku harap aku tidak menunggu dengan sia-sia. Oh iya, ini enak. Sekarang kau, Alex. Aku merupakan sesuatu yang lebih serius daripada setrika rambut. Untuk membuat batch cook. Aku pikir seluruh besi akan melakukan trik di sini. Aku tidak yakin itu akan berhasil. Cara membuat kami ragu-ragu juga. Wow, aku berhasil. Sangat cepat. Kalian mengejutkan kami dengan menyenangkan. Oh tidak, anakku terbakar. Ini sangat panas. Kadang-kadang kalian bisa menjadi seorang pemalas. Aku harap Wopper membantuku mengalihkan pikiranku dari masalahku. Oh bagus, ternyata sangat lezat. Bagaimana aku bisa membuat jumlah yang begitu banyak? Oh, aku punya ide. Wah, apa itu? Mesin popcorn. Apa kalian tidak pernah melihatnya? Aku akan memberitahu cara menggunakannya. Pertama, kamu tinggal masukkan karamel ke dalamnya. Wow. Itu saja, itu sudah cukup untuk saat ini. Lihat, ini berhasil. Popcornku sudah siap. Ini luar biasa. Kajaiban teknologi yang sesungguhnya. Aku pikir kamu bisa menambahkan lebih banyak biji-bijian. Porsinya terlalu kecil. Ah, baiklah. Aku lebih suka seperti itu. Bagus. Kami punya popcorn di seluruh meja. Masih ada beberapa butiran tersisa. Aku akan menggunakannya semua. Sepertinya alatnya tidak terkendali. Bahkan ini lebih baik. Apakah itu kepiting sungguhan? Keliatannya menakutkan. Aku bahkan takut menyentuhnya. Oh, mengerikan. Selainnya kalian hanya memiliki satu krab. Lihatlah piringku. Aku rasa kita tidak perlu takut. Lobster air tower ini sama sekali tidak berbahaya. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku mengatasi jumlah yang sangat banyak ini. Aku lebih suka membiarkan Mila memulainya. Terima kasih, Alex. Kamu adalah teman sejati. Kamu tahu bagaimana menjadi suportif di saat membutuhkan. Tampaknya tidak menjijikan seperti yang kita kira. Benarkah? Oh iya, aku bahkan lebih menyukai rasanya. Aku siap untuk makan udang karang utuh. Hmm, enak sekali. Aku tidak menyangka aku menyukainya. Oh, sejujurnya aku terkejut juga. Ya, rasanya sangat enak. Mila, kamu harus menyikat gigi setelah makan seperti itu. Ups, sangat memalukan. Jangan merasa tidak enak. Itu terjadi. Aku harap aku bisa mengatur porsi sebaikmu. Baiklah, mari kita mulai dari yang kecil. Aku akan mencumoh untuk mengambil setidaknya satu gigitan. Itu aneh. Aku pikir udang karang itu bergerak. Sebaiknya aku beli yang lain. Bagus kalau aku punya banyak pilihan. Tetapi aku akan menyingkirkan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Julie, aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku hanya membersihkan udang-udang karang itu. Itu bukan alasan. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada kita. Teman-teman, maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Baiklah, coba lagi. Mila benar. Ini benar-benar lezat. Wow. Sayang sekali aku tidak menyebabkan porsi sebesar dia. Aku akan senang sekali memakannya. Aku memiliki nafsu makan lagi. Bagus. Sayangnya Mila, kamu, dan saya tidak punya apa-apa lagi. Sekarang giliran Alex. Kalian telah memberikan teladan yang hebat bagiku. Sekarang aku siap mencobanya juga. Itu bagus. Ini benar-benar lezat. Dapatkah kami bagi darimu? Tidak mungkin kalian sudah makan milik kalian. Sedangkan beri kami masing-masing satu ekor. Itu sudah cukup. Aku bilang tidak. Jangan nantikanku menikmati ini. Enak. Kami sangat lapar. Beri sesuatu untuk dimakan. Aku pikir itu sudah cukup. Sangat lucu. Kamu menyedihkan. Kami akan mengingat tentang itu. Ayolah, jangan marah. Aku hanya bercanda. Oh tidak. Ada udang yang hidup di sini. Ibu aku takut. Sayang bagaimana kau bisa masuk ke sini. Hei, kau baik-baik saja. Tolong. Ia menggigit jariku. Lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkanku. Jangan melemparkannya padaku. Betapa menyakitkan. Hidup telah memberikan pelajaran.